Jasad Amel diketemukan masih kaku sedangkan jasad Tuti sudah tidak kaku, mengapa demikian? Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlangsung tanggal 18 Agustus 2021, kian terang benderang, karena banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi yang menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Demikian juga soal waktu kematian korban pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Tuti Suhartini dan Amel, itu linier dengan hasil otopsi pertama yang kemudian dikoreksi pada hasil otopsi kedua. Dari keterangan saksi juga memperlihatkan bahwa saat ditemukan kedua jasad korban pembunuh ibu dan anak di Subang, jasad Amel ditemukan masih kaku dan jasad Tuti sudah tidak kaku. Menentukan waktu kematian menjadi penting karena hal ini nantinya akan dihubungkan dengan alibi seseorang, tak hanya dilengkapi dari sumber data primer tetapi juga ditambah dengan BAP, kemudian CCTV, sinyal HP. Hal itu dikemukakan Anjas dalam analisa tentang kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Senin, tanggal 22 November 2021. Menurut Anjas dari hasil sejumlah foto kedua jasad korban yang diterimanya, serta dari keterangan sejumlah saksi, menyatakan saat tim Inavis membuka pintu bagasi mobil Alphard kondisi jasad Amel masih kaku, sedangkan jasad Tuti sudah tidak kaku lagi. Dari pengetahuan dasar tentang tubuh bahwa kalsium membuat otot berkontraksi. Jadi kalau mayat, jasadnya akan mengalami kekakuan antara 3 sampai 4 jam pada umumnya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa sampai 12 jam. Setelah 4 jam, jasad tidak akan kaku lagi dan mulai mengalami pembusukan.